Kondisi Nikita Mirzani setelah ditahan di blok khusus wanita di kamar Anjelir, Rumah Tahanan Rutan Kelas IIB Serang, Banten. Kondisi Nikita Mirzani diungkapkan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Dodi Nasabani. Sebelumnya, Nikita Mirzani tiba di rutan pada Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rutan, Nikita dilakukan pengecekan kesehatan. Diketahui kondisi kesehatan sang artis dalam keadaan baik. Kondisi Mbak Nikita sejauh ini, tadi malam datang jam 9 malam, kemudian kita melakukan pengecekan medical check up Alhamdulillah dalam keadaan baik. Ungkap Dodi, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Pihaknya mengatakan upaya Nikita dinilai luar biasa selama menjadi tahanan. Bahkan disebutkan Dodi, Nikita sempat salat duha bersama tahanan lain. Kemudian, Nikita juga mengikuti sejumlah kegiatan di sana. Mulai dari menyulam hingga membuat berbagai kerajinan. Sejauh ini Nikita Mirzani punya effort yang luar biasa saya dapat laporan sudah melakukan salat duha kemudian dilanjutkan ada kegiatan menyulam, kemudian bikin satu kotak tisu, tempat rokok. Luar biasa sekali, paparnya. Lebih lanjut, Dodi menyebut Nikita menikmati keseharian selama di rutan. Fun-fun aja di dalam, sambungnya. Sementara itu, Dodi juga mengungkapkan kondisi tahanan Nikita. Wanita yang akrab di sapanya itu tidur satu sel bersama dengan delapan orang tahanan lainnya. Disebutkan ada tahanan kasus narkoba, penipuan, dan pencurian. Fasilitas yang Nikita terima selama menjadi tahanan tidak dibedakan. Dodi lantas mengungkapkan kamar yang ditempat di Nikita berukuran 4x6. Dalam ruangan hanya ada kasur dan kipas angin, tanpa pendingin ruangan atas AC.